Udah ribut banget deh hidupnya Gopro awas lu minggir lu Kampret Sobat sobiku yang berdagang online Welcome back to my youtube channel Hari ini balik lagi di Preje Review Alor Preje Hari ini aku lucu kan pake ini Kayak kucing Kucing orang Hari ini Pijai bakalan review 4 barang Yang aneh dan unik lagi Kita liat barang yang pertama apa Kalian pasti kangen dengan mikrofon pelunas hutang Let's go Barang yang pertama Tara Dustbody Universal Vag Attachment As in on TV Gue gak pernah liat lagi ini di TV Dia tau Ini itu katanya bisa Nyedot dust and dirt anywhere Jadi ini Nyedot debu bisa Nyedot Tunggau bisa kali Kayak apa ya Kayak gini Tuh Seperti apa Kah Penyedot debu ini Jadi ini ada pipe Ini bolong 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 Gili apa Terus ini Kayak Kayak sudotan plastik gitu Kecil-kecil ada banyak Tuh Tuh Ini bolong Ini bolong Nah ini caranya pie Bentar ya Gue gak yakin ini bisa nyedot debu Kita pasang dulu deh Ini kita pasang dulu ya Ini tuh kayak gak ada mekanicalnya sama sekali Nah ini bisa dicopot Terus Tapi ini gak ada yang bisa dipencet sama sekali guys Kita coba buat nyedot debu di laptop Di pinggirannya ada debu-debu nih ya Terus ini gimana nyedotnya gue bingung Terus nyedot pake mulut gitu Tunggu ya Terus edu gitu disini gak ada caranya Cara pake gimana Oh my god Ini itu Cuman kepalanya doang Kita tetep pake vacuum cleaner guys Ya PJPK ini tuh bener-bener Cuman ini doang Sebuat vacuum makannya Ya ampun Ini baru keliatan disini Jadi dia disambungin sama vacuum cleaner sih Makanya gue bingung Kenapa ini bisa Nyedot debu dari mana Sebenernya tidak bisa dibuktikan ya Karena harus pake vacuum cleaner Nantinya ya mungkin Kalo misalnya vacuum cleaner kan Bentuk moncongnya tuh Kayak ada yang Ada yang garis Ada yang bulut doang gitu Itu kan mungkin Nyedotnya tuh gak bersih Nah kalo ini kan dia ada Ini ada bolong-bolong kecilnya gini Mungkin kalo misalnya Disedot pake ini Dia bakalan lebih bersih aja Nyedotin debu-debu yang kecilnya itu Lebih kesedot seperti itu Mungkin Gagal guys Maaf ya Karena aku gak sedia vacuum cleaner Barang selanjutnya next Ya elah Kurang preparation Barang kedua Oh Lupa Dust body ini Harganya Dust daddy Eh Dust daddy Dust body tapi ditulisnya dust daddy Daddy sape Sikat sedotan pembersih debu vacuum cleaner Harganya 14.300 Tapi ini cuman ujungnya doang Tetep buat vacuum cleaner Beneran Buat ujungnya Buat nyedot Oke Lanjut tadi barangnya Apa ya Gue juga gak tau Saya harus buka dulu ya Kita buka dulu deh Ini Adalah Kok aku hilali tewe Beli apa ya Oh Ini tuh adalah lampu Lampu taman tenaga surya solar panel Dia kasih ada baterai Kita coba dulu ya Oh Wow Tiba-tiba dia nyala Dia nyala Dia nyala Dia nyala Kok gue heboh Kok gue heboh Dia nyala dong Ini itu bagian solar panelnya nih Buat lampu taman Oh Dia nyala Dia nyala Oh ada on offnya guys Kita baca dulu ya petunjuknya Biasakan membaca dulu sebelum ngomong ya Tapi gue biasanya ngomong dulu sih Lampu taman Jadi cuman kasih Ini ada Skrupnya Ini kayak ada mountingnya gitu Hmm Wait Ini bisa kalian taruh kayak gini nih Oh kebalik Kebalik Misalnya Kalian gantungin di Kusen gitu loh Misalnya si daddy ini nih ya Kusennya ya Ini kan kalian udah pasang kayak gini Nah Gitu Tinggal kayak gitu kan Kok kusen Bener gak sih Pokoknya kayak ada kayu Atau misalnya ada batang apa gitu kayak ya Kalian tinggal gini Jadi ini kan kena sina matahari nih Nih Syum Syum Nanti dia bakal nyala Kok gak nyala sih Bambang Coba kita Matiin lampu ininya ya Kita tes Seperti apa Terangnya Nah lampu ini Wah Nah Tuh Nanti dia bakal nyala kayak gitu Tuh Dia kan bilang rechargeable battery Jadi mungkin dari Sinar matahari itu Dia akan ngecas si Baterainya itu loh Ya Lumayan lah ya Ah ini harganya Lampu taman tenaga surya Solar panel 24.600 Worth it gak Menurut kalian Oke barang selanjutnya ya Ya 24.600 Tapi kayaknya gue gak yakin sih Sama kemampuan dia untuk ngecharge Ininya Oke lanjut next Barang berikutnya Nyalain lagi Mana sini Tak Aku terang banget deh Kayak masa depan aku Oke Barang selanjutnya Tunggu motor lewat dulu deh Eh lu lewat-lewat sini mulu Bangke Ini juga PJ lupa apa Barangnya Pokoknya PJ pasti kasih link Beli benda-benda ini Dimana ya Coba tau kalian ada yang iseng juga Pengen beli gitu Cezam Kalian penasaran kan Apaan ya nih ya Gak tau PJ kemarin Eseng banget beli ini Kas liat kok ada barang kayak gini Dijual gak Ini itu Kotak penyimpanan rahasia Bentuk batu Hidden Keybox Ini terpenting sih Ini tuh bawahnya Bisa dibuka kayaknya Ah Tuh Jadi dia ada Spacenya gitu Kayak buat naro barang gitu loh Ah Hidden Keybox Berarti ini buat nyembunyiin kunci Coba ya Ini gak penting sih Nah ini kunci nih Misalnya ini kan kalian suka Misalnya dirumah Cuman punya kunci satu Atau dua Ternyata orangnya tiga Terus pulangnya malem Gak bisa dibukain pintu Jadi kan suka kayak Gak enak kan Misalnya pulangnya malem Harus bukain pintu Mau bukain pintu dong Kalau udah tidur Kan anak kurang ajar Anak kurang ajar Jadi Kata si mama Dek Itu kuncinya Mama taro di luar ya Dalam batu Gini nih Kalian taro sini Nah Tutup deh Taro aja di depan Dimana gitu Kan orang gak bakalan ngira itu Isinya kunci Gimana Brilliant Kamau juara Bentuknya ya Kayak batu sih Jadi kalau misalnya Bener-bener Ditaro aja di depan gitu Isinya Kunci rumah Ya kan Anda akan mengecoh Para pencuri Nice Jadi apakah kalian mau beli Oh ini harganya Rp25.200 Ini lebih mahal Daripada Si lampu ini dong Barang selanjutnya Barang terakhir ya Karena biasanya PJ Bakalan nge-review Empat barang Empat barang Ini barang terakhir Wah Hahaha Yang buat sendiri Taraaa Ini Punch needle set Needle punching Is easy to start And impossible to stop Wow Ini tuh kayaknya Buat menjahit Kemarin liat ini Kayak Hmm Apaan ya Buat ngejahit gimana ya Siapa tau bisa membantu PJ menjahit Baju-baju Dan celana yang bolong Harganya Pena jahit sulam DIY Magic Embroidery pen Harganya Rp30.400 Kita buka ya Bentuknya lucu deh Kayak Kayak suntikan ya Ini Ah Ya Seperti itu Kok Hmm Ini Ini bisa digeser-geser Ini bisa dibuka Jangan sampai Terus gak bisa Dipraktekin sekarang ya Karena ini bener-bener baru unboxing sekarang Jadi kayak gak ada persiapannya Memang spontan aja gitu Nah dia kasih beberapa needle Jadi ini beda Diameternya Diameternya beda Ini liat nih Ini lebih besar, ini kayak diameternya lebih kecil gitu loh Tapi by the way PJ itu Gak bisa ngejahit Misalnya ngejahit yang asal gitu loh Asal bisa ketutup Terus raket Ya udah gitu Cobain ya Nah penasaran nih Kita ambil dulu deh coba Wait, 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 wait Jadi dia kasih ini Ini tuh kayak senar gitu ya Apa ya Kita coba dulu deh Cara gantinya adalah Pasti ini dibuka sih Kok terusak Co, 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 co Baca tutorial dulu Soba Sobi Salah, 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 salah Hahaha Maklum lah ya Aku bukan penjahit Aku bukan boneka Ini kayaknya buat ngulam deh Bukan buat menjahit Bentar ya Belajar dulu ya Hahaha A few moments later I'm back Aku adalah TAS PJ balik lagi Setelah tadi melihat tutorial Youtube ya Menonton Youtube adalah Jalan Ninjaku Ini itu sebenernya Bukan buat alat jahit biasa Bukan buat kayak jahit misalnya Celana kita robek Terus kita jahit pake ini Jadi ini sebenernya Untuk bikin Kerajinan Embroidery itu loh Cuman PJ penasaran Kayaknya tetep harus bisa Pake Benang ini Kalo pake sulam itu Benangnya yang rada tebel itu loh Ini mungkin berguna banget Buat kalian yang suka Kesenian, kerajinan gitu Tapi kita cobain ya Tadi udah liat tutorialnya Jadi Ini Kan dia udah kasih nih alat-alatnya Ini kan bolong ya Nah kita masukin si benangnya Dengan alat bantu Si senar ini nih Gak keliatan kan Kita masukin ke dalam Nah disini tuh ada lubangnya Jarumnya Jadi kita masukin Pake ini Buat narik benangnya nanti Sud-sud-sud-sud-sud Gila udah kayak penjahit profesional Sampai ke belakangnya udah Ada Masukin benangnya Dari sini Nia ini pake benang biasa ya Yang buat jahit Masukin Mataku Nah Oke Ini udah Nanti ini kita tarik Nih Nanti kan dia bakal masuk tuh jadinya Sedap Tarik Oke Nih Udah masuk Disitu kayaknya gak akan keliatan sih Disini aja deh Ini udah masuk Sampai ke belakang Tuh Habis itu Si benang ini Kita harus masukin ke Needle eye-nya Disini nih Keliatan gak sih Needle eye Ada bolongan kesitu Kita masukin kesitu Ya Allah Susahnya bikin konten Ya Allah Tunggu Diam Anda Kita pake alat bantu lagi ya Si senar goyang-goyang ini Ini berarti Kita masukinnya lewat sini Set Mataku 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 Tunggu bisa minus lagi nih Abis lasik Nah ini udah masukkan Senarnya Untuk membantu Masukin si Ini kesitu Ini kesitu Tadi ya kok gue lupa Nah ini ya Ini kita masukin kesini Benangnya Wah gila Mata gue jarang sih Nah Oke Kita tarik deh Nah Tuh Jadi dia udah Ter-attach Di Sini nih Oke Kita cobain ya Jahit api lagi Tadi udah ngambil kain Nih Ini buat kalian semua ya Bikin konten tuh susah Jadi Jangan meremehkan Dorong-dorongin konten Ini aja deh Yang keliatan kali ya Lebih keliatan Ye Set Keluar lagi co Coba Gini Oh Ininya mundur sayang Kurang kenceng Jadi kalau mau Biar lebih panjang Ininya Jarumnya Majuin ke depan Kita kunci nih Nah Gini kali ya Terus bisa nih ya Ampun Ampun Ya Allah Lihat kita Set 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 Ah Kalian lihat gak Ini tuh kayak Menjahit Nih tuh Set Panjang misalnya ya Ini kalian keliatan gak sih Ini tuh Nah Set Ini tuh harusnya pake Peregang kain Tau gak sih Tuh Lihat Lihat Kelihatan gak Kejahitkan Eh Tapi belakangnya kayaknya gak kejahit deh Oh belakangnya gini Bentuknya Belakangnya kayak gini Tapi ini memang buat Menyulang Bukan buat menjahit Ini kalau ditarik Misalnya kita tarik ya Ya dia lepas Dia lepas lagi Baiklah Itulah barang-barang Receh For today Tapi karena Kayaknya ada beberapa Yang kayak failed gitu ya Jadi PJ mau kasih Satu bonus buat Sobat-sobat Barang receh berikutnya Sebenernya bukan receh sih Ini PJ belinya udah lama Tapi ini udah dibuka ya Gak ada boxnya Karena udah dipake juga Kita bersin dulu deh Ah Ini ya Kalau kalian lihat ya Ini Wow Berantakan banget Bosku Barang bonus terakhir adalah Tadam Namanya apa ya Aku mulai Sudah lama soalnya Hand mixer Egg whisker Eh salah Pengrocok Ada dengan manual Mixer tangan Atau Bisa juga Ini dibilang Egg bitter Ini bisa buat Ngocok telur Empatnya Punya telur Ada Tep cain dulu telur ya pengennya sih satu tangan coba ini satu tangan nih siap Juna akan seneng melihat ini matekon si ini kayaknya aku sih udah bisa ikut master chef ya chef Juna, chef Arno tuh bakal seneng melihat ini menangis melihat ini ku menangis seperti ini jadi kayak cuman di gini-gini doang terus dia bakalan muter lihat ya wow oke happy banget ya wow ini tuh enak banget buat ngocok telur karena gak usah ribet kalian cuma tinggal maju mundurin doang eh teken doang berhasil berhasil look at that teksturnya like ini buat kalian yang suka bikin kue atau ini tuh bukan buat ngocok telur aja sih ini kayak bisa buat mix minuman gitu tuh gampang banget kan tenaganya juga effortnya gak terlalu banyak gitu loh like effort ulas gitu loh ini kalian udah bisa bikin scramble egg tadaaa aduh seneng deh paus dulu deh gak kerekam dong oh my god oh my god oh my god ini goblok gak kerekam dan telurnya udah kekocok jadi ini kalian lihat lagi sendiri deh ini ya ini walaupun udah kekocok ya ini tuh tadi masih bulet 2 biji ya kocok begini bisa jadi skinny astaga keselnya aku ini belinya harganya 36.100 yaudah segitu aja rejeh kali ini nantikan rejeh yang lainnya kalian komen PJ harus review barang rejeh apa gopro kenapa kamu gak ngerekam yaudah see you on my next vlog bye bye kenapa kamu gak ngerekam sih tadi why tadi aku bisa mecahin tularnya pakai satu tangan loh terus kamu gak ngerekam like oh iya aku mau pamer dulu dong yang tadi nih lampu taman gopro awas lu minggir lu kampret Alexa eh bentar bentar jangan Alexa dulu tunggu diam 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 ribut banget deh hidupnya Alexa turn off the light oke oke lalu lampu taman guys maksa Allah jatuh tuh gak bener ya yaudah deh Alexa turn on the light Oke Ow